bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk ceketri channel liker kesempatan ini saya akan membuatkan konten mengenai latihan dundang sebelumnya jangan lupa subscribe like comment and share di ceketri channel ini atas latihan dundang atas permintaan salah satu sahabat CTC gimana latihan dundang di ceketri lofsepong apa sih latihan dundang latihan dundang yaitu melatih burung-burung ditaruh di dundang ke buran ditangkap sore atau malam terus kita masukkan ke dundang pisau paginya kita lepas dengan jarak yang tidak jauh kalau di CLS sekitar satu kilo aja terus apa manfaat latihan dundang itu manfaat latihan dundang adalah untuk melatih burung agar terbiasa di dalam dundang terbang sehingga burung itu menjadi terbiasa dan tidak stres gitu terus berapa lama dilakukan latihan dundang untuk di CLS kita lakukan diulang-ulang sekitar 3-4 kali kurang lebih di melakukan pekerja yang sama dan dilepaskan sekitar satu kilo di tempat yang hampir sama juga jadi maksimal cuma empat kali aja gitu terus selanjutnya persiapan apa sih yang perlu disiapkan untuk memulai latihan dundang yang pertama siapkan kandangnya bersih sih kalau di CLS kita kasih alasnya itu orang fungsinya biasanya untuk latihan dundang pertama burung itu agak stress dan berantem jadi misalnya kita malam kita tangkap pagi kita cek biasanya ada kotorannya ada yang basah berarti itu burung masih stress dan masih kurang nyaman itu tidak apa-apa nanti kita latih sekitar latihan dundang tiga atau empat kali burung itu akan terbiasa dan kotorannya menjadi kering ya selanjutnya setelah kita melakukan latihan dundang tiga atau empat kali burung yang di CLS kita lanjut gabur lima kilo kita ulang sekitar tiga kali setelah lima kilo selanjutnya setelah tiga kali kita gabung sekitar 20 kilo langsung 20 kilo sekitar dua kali begitu selanjutnya sampai maksimal nanti biasa saya latih sekitar 60 kilo saya ulang dua kali dua kali maksimal 60 kilo dengan saya 60 kilo saya ulang-ulang lagi oke begitu cara CLS untuk melatih dundang merpati pos di kandang sebelumnya saya ingatkan jangan lupa subscribe like comment and share selamat pagi sahabat ckv channel ini penampakan burung-burung yang untuk latihan dundang semalam sudah kita tangkap kita bisa lihat burung udah mulai tenang untuk potoran kita lihat ada yang tetap udah kering ada yang basah berkelihatan basah atau makin keren untuk tabur pagi ini saya akan ikutin sekitar dua ekor burung semior ya burung pagi masih ada yang berantem juga kita nanti coba sekitar tiga empat kali biasanya burung sudah tenang pagi jas sebelum nerbangin sudah lagi pingin peyek ini pagi jas sebelum nerbangin sudah lagi pingin peyek ini peyek kacang kacang hijau macam-macam ini kayaknya enak banget oke guys selamat pagi jangan lupa pagi ya selamat menikmati 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 dari sore sampai malam hujan terus kita ada di depan pasuk hujangan bikin lapar ini wow burung udah tinggi tapi masih muter oke teman-teman semua sahabat-sahabat sedulur-sedulur cek dari channel demikian cara melatih jondang ini akan saya ulang sekitar 3-4 kali di tempat yang kurang lebih sama oke selamat pagi semuanya mohon maaf bila ada kesalahan semoga bermanfaat dan berkah untuk semuanya amin terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!